Pemerintah Indonesia memberikan bonus uang tunai kepada para atlet yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Untuk pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia yang berhasil membawa pulang medali emas, Grecia Poli'i dan Apriani Rahayu mendapatkan bonus 5,5 miliar rupiah. Pemberian bonus kepada para atlet Olimpiade Tokyo 2020 diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo secara simbolis di halaman Istana Bogor pada Jumat pagi. Untuk Grecia dan Apriani, pasangan ganda putri bulu tangkis peraih medali emas mendapatkan bonus 5,5 miliar rupiah. Untuk peraih medali perak cabang olahraga angkat besi, putra Eko Yuli Irawan mendapatkan bonus sebesar 2 miliar rupiah. Sementara, para peraih medali perunggu yakni Antoni Ginting dari Tunggal Putra Bulu Tangkis, Windi Cantika dari Angkat Besi Putri 49 kg, serta Rahmat Erwin dari Angkat Besi Putra 73 kg, mendapatkan bonus masing-masing sebesar 1,5 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberikan apresiasi bonus kepada para atlet non-medali sebesar 100 juta rupiah. Semoga prestasi yang saudara-saudara Raih saat ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi teladan, dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi para atlet dan masyarakat kita semuanya. Agar terus bekerja keras, terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tidak hanya bagi para atlet, pemerintah juga memberikan bonus bagi para pelatih yang mendampingi para atlet di Olimpiade Tokyo 2020. Dari Jakarta, Fakir Satrio, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!